Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai halo teman-teman semuanya Jumpa lagi dengan saya Rati Listi Kali ini saya akan membawakan tutorial Bagaimana caranya mengarsipkan chat di whatsapp messenger Kenapa mesti whatsapp messenger? Ya karena di whatsapp bisnis belum ada fitur Untuk mengarsipkan chat secara permanen ini Teman-teman mesti nunggu dulu Sabar siapa tau Next akan ada fitur seperti ini Gampang banget kok caranya Teman-teman pastikan bahwa whatsappnya sudah di update ke versi yang terbaru ya Kalau teman-teman ngerasain betapa berisiknya grup-grup yang banyak Dan tidak sering diikuti Pantas dan layak banget untuk diarsipkan Tapi biasanya kalau sudah diarsipkan Akan lepas ya dari arsipnya Setelah ada notifikasi yang muncul Nah sekarang kita buat secara permanen Silahkan masuk dulu ke whatsapp messengernya Dan cari opsi lainnya Ini kita klik Cari setelan Kemudian usap ke kanan sampai ketemu chat tema Ini kita klik Chat Yep telusuri ke kanan Atau ke kiri Sampai ketemu yang namanya Arsipkan chat Arsip chat Arsip chat ini Lalu sebelah kanan usap lagi Tetap arsipkan chat Chat yang diarsipkan akan tetap berada diarsip ketika Anda menerima pesan baru Sweep kanan Nah ini kalau sudah update-an terbaru Sudah otomatis aktif ya teman-teman Pastikan kalau teman-teman belum aktif ini diaktifkan dulu Kita balik lagi ke chat whatsappnya Tinggal kita pilih grup mana yang ingin kita arsipkan Ketuk tahan Nah kita pilih smart IT ini Kita ketuk tahan Cari arsipkan Arsipkan chat Arsipkan chat Kita pilih Setelah kita pilih Nanti kita telusuri Hasilnya setelah diarsipkan itu Akan ada di paling atas dari daftar chat kita Button diarsipkan Nah itu sudah kedenger ya teman-teman Button diarsipkan Kalau teman-teman ingin membuka Nanti tinggal buka aja yang diarsipkan itu Cari grup yang tadi sudah diarsipkan Lalu klik aja dan buka arsipnya Selesai deh Balik lagi Nanti grupnya akan terlepas dari arsip permanen Gampang banget kan teman-teman Oke silahkan dicoba sendiri Mungkin selesai sampai disini Terima kasih untuk kebersamaannya Semoga tutorial ini bermanfaat Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya